Kita beralih pemirsa ke lokasi lain karena di Kampung Rambutan para penumpang terpantau lengang baik mereka yang datang maupun yang berangkat dari dan menuju ke kota lain. Kita bergabung dengan Rona Marina, jurnalis Metro TV dari Terminal Kampung Rambutan. Rona, selamat sore. Bagaimana situasi di Terminal Kampung Rambutan saat ini? Ya, baik-baik, situasi yang dapat kami lapor ke langsung dari Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur ini memang terpantau lumayan lengang yang mana kami sudah memantau sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat tadi ini belum banyak penumpang yang terlihat mengantri begitu ya. Namun ini sekitar 15 menit yang lalu ini kami memantau ini ternyata sudah banyak bus-bus yang berdatangan dari berbagai macam wilayah seperti Yogyakarta, kemudian Tegal, kemudian juga dari wilayah Sumatra ini masuk ke Kampung Rambutan dan seperti yang ada di belakang saya saat ini ini adalah bus-bus yang tadinya membawa penumpang. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga Valen memang sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga dini hari itu keramaian akan makin terlihat dari kedatangan penumpang yang datang dari berbagai macam wilayah begitu. Nah untuk keberangkatan juga hari ini dijadwalkan ada dari mulai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan keberangkatan pun juga ke lokasi-lokasi di wilayah Jawa Tengah, kemudian ke lokasi DIY, kemudian ada juga yang ke wilayah Sumatra. Dan terkait dengan pos pelayanan Lebaran 2024 ini juga disediakan oleh Terminal Kampung Rambutan tepat di depan pintu masuk atau gerbak utama pintu masuk Terminal Kampung Rambutan yang mana tadi ada beberapa personel dari kepolisian yang juga berjaga di sana dari pihak Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Jakarta Timur ini juga berjaga. Selain itu juga dari pihak kepolisian dan juga pos pelayanan ini juga disediakan di dalam Terminal Kampung Rambutan. Jadi masyarakat yang kebingungan ataupun nanti jika ada sesuatu yang tidak diinginkan ini langsung bisa melaporkan ke pos pelayanan tersebut. Kemudian tadi kami juga melihat adanya ram cek dari pihak di seluruh setempat yang juga bekerjasama dengan para pengelola dari Terminal Kampung Rambutan ini juga melakukan ram cek terkait dengan kesiapan bus-bus yang dilakukan sehari 2 hingga 3 kali. Dan memang puncak dari arus balik 2024 ini sudah diprediksi oleh pihak dari Terminal Kampung Rambutan ini sejak kemarin pada tanggal 14 April hingga hari ini 15 April karena melihat bahwa esok hari di 16 April ini atau Senin ini sudah banyak masyarakat yang kembali untuk bekerja lagi. Dan dari data yang kami himpun dari pukul 7 pagi tadi hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini ada setidaknya 5.992 penumpang dengan ada sekitar 172 bus yang datang. Kemudian untuk keberangkatan ini ada penumpang sepanjang 534 dengan 53 bus. Selain itu juga dari pihak Terminal Kampung Rambutan ini juga selalu rutin untuk mengadakan tes urin bagi sopir dan memang dilakukan setiap hari termasuk saat ini juga pos untuk melayani tes urin tersebut juga masih ada. Nantinya para sopir ini akan diberikan 3 kategori yakni like mengemudi kemudian like mengemudi dengan catatan dan juga tidak like mengemudi. Tapi hingga hari ini dari pantauan yang kami lakukan ini ternyata masih banyak supir-supir yang sebagian besar ini like mengemudi begitu. Dan kemudian untuk harga tiketnya juga ini Valen dibanderol dari mulai harga Rp350 ribuan untuk kelas bisnis kemudian untuk kelas eksekutif ada sekitar Rp550 ribuan hingga switch class ini ada sekitar Rp850 ribuan. Dan memang hingga hari ini juga fasilitas yang diberikan oleh Terminal Kampung Rambutan ini juga ada tenda-tenda untuk para penumpang kemudian ada juga tempat untuk beribadah dan juga tempat-tempat makan yang nantinya penumpang bisa menunggu ataupun penumpang yang baru datang ini juga bisa makan terlebih dahulu apabila nanti membutuhkan begitu di sekitar Terminal Kampung Rambutan. Demikian Valen Ronda Marina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Terminal Kampung Rambutan. Pak Bersa, kami harus jeda terlebih dahulu nanti usai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!